Bits, I love the girl 2003, 40, 44 2003, 101 Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai peningkatan sampah plastik akibat tingginya minat masyarakat terhadap belanja online Untuk itu, mari kita simak video berikut Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 88 juta orang dengan 48% diantaranya pengguna harian Wajar saja internet telah merubah cara manusia menjalatkan kegiatannya seperti mencari informasi, menikmati hiburan, hingga kegiatan berbelanja yang tidak lagi ke pasar Menurut hasil survei, 27% pengguna internet pernah melakukan pembelian barang online seperti Shopee atau di ojek online Angka tersebut diperkirakan terus tumbuh setiap tahunnya karena sistem ini membuat kegiatan berbelanja lebih mudah serta murah Mudah, karena durasi belanja secara online lebih cepat dibandingkan kita ke toko Hanya dengan beberapa klik di ponsel atau komputer Anda kita sudah bisa membeli suatu barang yang kita inginkan Tidak hanya lebih mudah, tetapi juga lebih murah karena mayoritas harga yang ditawarkan belanja online lebih rendah dibandingkan toko fisik Dengan menggunakan teknologi internet ini, faktor jarak tidak lagi mempengaruhi kita buat berbelanja Sistem belanja online sangatlah menarik untuk saat ini Jumlah 27% dari 88 juta pengguna di Indonesia bukanlah sesuatu kategori yang besar untuk saat ini Jika kita lihat pengguna, belanja online yang ada di Amerika sudah menyampai angka 70% Proses belanja online memang cepat Tetapi kita tidak bisa langsung menikmati barangnya yang telah kita beli setelah membayarnya karena harus menunggu hingga diantarkan Sepintas, berbelanja online memang terlihat lebih efisien karena pembeli tidak harus berpergian keluar rumah Dan pembeli juga bisa menghemat waktu Secara teori, hal itu benar Namun di sisi lain, belanja online juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Sampah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan ini menjadi masalah yang menggunung karena banyaknya kemasan yang digunakan untuk pengiriman Banyak penjual di e-commerce menggunakan kemasan plastik sekali pakai Misalnya, seloti, bungkus plastik, dan plastik gelombung yang merupakan pembungkus berbahan plastik yang paling sering ditemukan Walaupun banyak plastik sekali pakai yang mengklaim mudah hancur Nyatanya sampah plastik sekali pakai hanya bisa hancur menjadi ukuran yang lebih kecil yang dikenal dengan sebutan mikroplastik yang tidak benar-benar terurai di tanah Untuk itu, kita sangat perlu mengurangi penggunaan plastik Mengapa kita perlu mengurangi penggunaan plastik? Pertama, plastik sulit terurai Sampah plastik adalah sampah yang paling sulit diuraikan Butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun untuk menguraikannya Sejauh ini, ada beberapa organisasi yang mencoba mendaur ulang sampah plastik agar lebih mempunyai manfaat Sampah plastik yang terbuang menjadi sampah lebih banyak daripada yang dimanfaatkan Kedua, merusak ekosistem laut Jutaan ton sampah plastik yang dibuang manusia akan berakhir di lautan Laut menjadi kotor dan mengakibatkan hewan laut banyak keracunan sampah plastik Itulah penyebab ada banyak temuan hewan laut seperti paus dan penyu yang mati karena perutnya penuh dengan sampah plastik Tak hanya hewan laut, ada juga burung mati dengan perut penuh sampah plastik Hal ini membuktikan bahwa kita ikut mengambil bagian dalam kerusakan ekosistem laut Ketiga, mikroplastik berbahaya untuk tubuh Sampah plastik yang dibuang ke laut akan hancur menjadi kepingan plastik-plastik kecil atau mikroplastik Yang bisa dimakan hewan-hewan laut Jadi, sewaktu kita mengkonsumsi hewan laut Seperti ikan contohnya Berarti kepingan plastik itu juga ikut masuk ke dalam tubuh kita Dan makin lama dapat merusak tubuh kita Keempat, sampah plastik mencemah di tanah Partikel sampah plastik dapat mencemah di tanah Mengancam binatang baik untuk kesuburan tanah seperti cacing Serta mengganggu kesuburan tanah Tanah yang tercemar sampah plastik Jika digunakan untuk pertanian Kemudian hasilnya dikonsumsi oleh manusia Akan dapat merusak tubuh kita Kelima, polusi udara Sampah plastik yang dibakar oleh masyarakat Agar tidak menumpuk Menimbulkan asap yang menyebabkan polusi udara Yang menyebabkan gangguan kesehatan penapasan manusia Hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik Mengurangi pemakaiannya Terutama plastik sekali pakai Seperti contohnya kresek, belanja, dan sedotan Memang kita belum bisa menurutnya menghilangkan pemakaian plastik Tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu Misalnya kita membawa kantong kain ke pasar atau supermarket Tidak perlu membawa kantong plastik yang sediakan Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas Supaya tidak perlu dipakai sedotan plastik Ketika beli minuman di luar Lebih baik lagi jika kita membawa botol minum sendiri dari rumah Agar tidak perlu membawa botol air kemasan di luar Atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang Selain lebih hemat Kita juga akan bebas sampah dan menjadi sehat bukan? Yang kedua, sebagai pembeli Kita bisa memilih barang yang akan kita beli Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik Atau barang yang tidak dibungkus dengan plastik Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya Jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik Bahkan tidak menggunakan plastik sedikit pun Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur Ada bisa kita manfaatkan kembali Begitu tiba di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar Segera kamu pilah misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan Misalnya kantong plastik bekas yang masih bersih Kamu simpan di atas dan dibawa waktu ingin belanja ke warung atau supermarket Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil Atau pot makanan, pot tanaman yang berwarna-warni Atau bentuknya unik yang bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah Masalah plastik tidak berada di tempat sampah Dan tempat pembuangan akhir Semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai Misalnya sampah bekas botol minuman, kantong plastik Yang biasanya dikumpulkan oleh pengepul Yang keempat bisa kita jol atau kita sumpahkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang Dengan demikian kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan Selain itu kita juga bisa mengambil dalam kehidupan sehari-hari Bisa juga kamu bersih cita-cita untuk menjadi ilmuwan, aktivis, atau politikus Yang membantu menjadi penyelesaiannya loh Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik Tentulah generasi muda seperti kamu-kamu ini Kelima, jadilah solusinya Kalau kamu nantinya menjadi ilmuwan, bisa kamu bentuk temukan bahan pengganti plastik yang mudah dan banyak tersedia Atau kamu temukan cara mengurangi plastik lebih cepat Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang Kalau kamu nantinya jadi politikus, bisa kamu bantu buatkan kebijakan dan mengurangi penggunaan plastik Dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya Gimana? Keren kan kalau kita bisa mencapainya Nah, kalau begitu sudah ada belum yang sudah melakukan salah satu tindakan yang disebut tadi Share dengan teman-temanmu dan tulis di kolom komentar ya Kalau kamu belum pernah Yuk mulai sekarang kita terapkan satu persatu langkah tersebut Ajak dan share juga video ini ke teman-teman kamu Supaya lebih banyak yang peduli dan sama-sama melakukan hal baik untuk membuat bumi lebih sehat dan nyaman